Halo Bawang Noleng, cacingnya Bebek Kembali lagi sama Poika Ya, ini pas ikan Anda kenal nih Udah inget banget posisi poika disini Berarti kita masak-masak Kali ini vlognya Sering banget masak-masak Karena kita gak tau mau vlog apa Jadi disini poika ceritanya Mau masak yang Agak Suha-suha Apa tuh suha-suha Yang agak pedes Gak pedes sih, mungkin pedes banget kali ya Jadi disini poika Mau masak ikan asin Ikan asin apa yang namanya? Ikan asin Sepat ya Ikan asin sepat ya Ikan asin sepat Itu poika mau masak Tapi masaknya itu bukan cuma digoreng Jadi masaknya itu Pengen Kayak cumi asin gitu Dipakein cabai bawang Terus pakein kuah sedikit Gak pakein tomat merah Tomat hijau Terus Memasak tumis toge juga Jadi kita Makannya Hari ini Tumis toge Sama ikan sepat Kuah ya Nyebutnya ya Jadi mau tau ingrediensnya apa aja Ikutin terus vlognya Oke Ikan sepat ini Poika bawa dari Indonesia Kemarin nyokap Apa namanya Ngebungkusin Ikan sepatnya ini Terus Di bawahnya cuma 4 biji Nggak banyak-banyak Disini Poika pake Bawang Apa namanya Daun bawang Sekitar 3 batang Bawang putihnya Sekitar 5 biji Kita potong halus Bawang merahnya 6 biji Bawang babanya 1 biji Tamat hijaunya 5 biji Ini cabainya udah kalian tau ya Dah Sekarang let's cooking Nah ini Poika ceritanya Mau numis Apa namanya Mau tumis Toge dulu Jadi bumbu ini Nanti Poika bagi 2 Separuh buat Toge Separuh buat ikan ya Oang putih Atau aja Oang merah Oang bombay Ini buat toge ya Daun salam Daun salam Nah terus kemarin itu Poika bikin sambal bakso Tapi nggak habis Jadi disini Jadi disini Cintanya Poika mau pakai Buat Apa Toge Ya Mari cat Lalu toge Lalu toge nya kita tuang Lalu toge nya kita tuang Terakhir kita masukin Daun bawang Daun bawang Bagi 2 Sekarang kita tumis ikan nya Ini saya pakai bekas tumis ini ya Tumis toge Jadi kita masukin Bawang nya dulu Terus kita goreng Sebentar ikan nya disini Terus kita masukin cabai Masukin cabai Merijak Nah terus Sini Poika mau tambahin air Gitu aja Terus kita masukin Semuanya Masukin Ya ini dia menu Poika Tumis toge Pakai sambal goreng Terus ini dia Voila Mantap So Jadi hari ini Bang Sabeni lagi gak di rumah Dia tebor Jadi Poika Masak bisa bebas Yang bau-bauan Bebas curi Ini ikan sepatnya Terus kita Pakain kuahnya Cabainya Cabai-cabai yang Fokus gak Jadi kalau masak ikan asin Ternyata Kena asin sepat ini Gak ini cuy Gak terlalu asin Jadi ngerendamnya jangan lama-lama Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ini enak Banget Pasti Ini saya dicetangan Cabainya Toge Cabainya Ada satu ikan yang hancur Mungkin karena Poika Rendam sama air panasnya Kelamaan kali ya Jadi jangan lama-lama Cabainya Cabainya Ternyata Tamat hijau yang habis Kuek kepanen Taruh di kulkas Itu freshnya masih berasa Cuy Ini sayang banget Ini kuahnya kecampur tulang-tulang Ada ikan satu yang hancur Tulangnya maur Cuka Ternyata Ternyata Tiada Kembali Amat Ternyata Ternyata pedes banget ini sayang ini ribet banget saya punya terimedan di kulkas selain balado kalian ada ini gak ide gak enaknya diapain terimedan yang tau komen di bawah ya kalian aja poika bisa dapet resep dari kalian yang poika gak tau dia poika terimedan terimedan yang kecil-kecil itu loh yang enak bener kalo di balado tapi kan di balado udah lumrah ya, udah biasa kalo kalian punya resep yang kreatif dan unik, komen di bawah ya please ini bener gak sih namanya kan sempat saya ini dah takut salah nyebut ini kasih enak banget sayang kelupuknya abis kelupuk saya abis belum goreng lagi ini aja ya vlognya poika kalo suka di subscribe di like di share juga boleh di medsus kalian terima kasih yang udah ikutin vlog ikan masak kali ini ini asli silahkan resep coba di rumah dan seperti biasa poika bilang semua bumbu semua isi itu terserah kalian gak harus ngikutin poika dan bagi yang sering komen apa sih pop pake masako pake mecin segala macem lah bagaimana ya emang saya doang burih saya udah gak pake mecin pake masako doang masalah lagi pake masako gak pake masako pake apa biar burih gitu ya kalau di kalau mecin diganti sama penyedar diganti sama gula saya kurang doang manis jadinya enak kalau makan jadi begini baik pake masako aja udah terserah kalau kalian gak pake masako juga gak apa-apa kalau kalian mau pake bumbu lanjut gak apa-apa terserah ya udah bye 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 bye